Informasi terkini, korban tewas dalam tragedikan juruhan Malang Jawa Timur bertambah 1 orang setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Kota Malang Jawa Timur. Kini total korban meninggal dunia menjadi 134 orang. Dikuti berarti bujus.com, Kapolres Malang AKBP Putu Kolis memberikan penjelasan. Ia membenarkan adanya penambahan korban meninggal dunia yang kini menjadi 134 orang dalam tragedikan juruhan. Satu korban yang meninggal dunia itu bernama Raifano Dewi Arfian Syah, 17 tahun. Ia merupakan warga sumber pucung Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diterangkan Putu korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Kota Malang. Sebagaimana diketahui penanganan kasus tragedikan juruhan terus bergulir, polisi telah menetapkan sejumlah tersangka. Sedangkan Komnas HAM juga melakukan penelusuran. Komnas HAM mengungkapkan persatuan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI ternyata menginisiasi kerjasama dengan pihak kepolisian dalam laga Arima FC dan bersebaya Surabaya. Dalam isi perjanjian atau MOU kedua lembaga itu tidak ada klausul larangan masuknya gas air mata ke dalam stadion. Padahal gas air mata sudah dilarang oleh FIFA. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!